Halo, what's up guys? Jumpa lagi dengan gue, yeah, Mr. Chubu. Oke guys, udah lama banget ya, kita gak update konten di Youtube ya. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini, kita bakal nyobain salah satu game yang benar-benar sudah lama sekali dinantikan, apalagi kalau bukan, Call of Duty Mobile. Dan tentu aja kita gak main di mobile guys, kita bakal main di emulator, dan saya sudah pilihkan satu buah emulator yang paling recommended untuk kalian mainkan Call of Duty ini di PC kalian guys. So, tanpa berlama-lama, kita langsung saja check it out. Oke guys, jadi hal pertama yang harus kita lakuin adalah mendownload emulatornya. Yes, tanpa emulatornya kita gak bisa mainin Call of Duty Mobile di PC kita tentunya. Nanti aku taruh linknya di deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja, dan langsung download aja emulatornya guys ya. Nah, ini dia emulatornya, langsung kita download aja. Seperti biasa, habis kita selesai mendownload, kita langsung buka aja file-nya, dan langsung kita install aja guys. Setelah kita install emulatornya, disini langsung ada tampilan Call of Duty Mobile, dan langsung kita unduh aja Call of Duty-nya di emulator kita tentunya guys ya. Kita install aja langsung, dan ini cukup lama, jadi kita sembari menunggu, kita setting-setting dulu guys. Jadi disini kita akan sedikit mengetting operasi sistemnya, supaya gak terlalu lag waktu kita mainin, karena ini cukup gerat guys, sama aja dengan PUBG Mobile Emulator guys. Sama resolusinya kita ubah juga, sama ini prosesor ya, sesuai dengan prosesor yang kalian punya guys ya. Untuk memory RAM-nya, kita pilih yang paling besar, dan untuk anti-aliasinya kita close aja, atau kita matiin aja, terus kita set. Tapi ini belum settingan recommended ya, nanti saya kasih tau lagi settingan recommended yang selanjutnya. Oke disini kalian bisa masuk menggunakan akun Facebook kalian ya temen-temen ya. Kalian langsung klik aja, dan login. Dan kita masuk ke dalam game. Dan jika terjadi hal seperti ini guys, itu ada sebuah kesalahan guys, dan kita wajib memperbaikinya. Bagaimana caranya? Kita comeback ke tampilan awal emulator kita. Nah, ini kalian jangan pilih yang Call Up Duty ya, tapi pilih Call Up Duty yang ada gambar Garena-nya ya. Ada ikon Garena-nya, jadi kita masuk lewat Garena guys. Karena, jika masuk melalui yang bukan opsi dari Garena, itu tidak tersedia di negara kita guys. Jadi kita harus lewat Garena, karena Garena yang sudah menyediakan Call Up Duty ini guys. Jadi, berterima kasih lah pada Garena ya guys ya. Oke, kita udah loading, dan kita masuk, dan sekarang kita sukses. Dan misi selanjutnya kita adalah buat nickname untuk karakter kita. Disini kalian bisa masuk melalui akun Facebook kalian ya guys ya. Dan kita langsung masuk ke tutorial disini. Yes, tutorial awal, dan ini tidak bisa kalian lewatkan ya, yang ngetenem ya. Simon Ghost Rail. Dan ini kontrolnya benar-benar udah sempurna banget guys. Kalian tidak perlu setting-setting lagi, paling kalian tinggal setting sensitif aja. Untuk kontrolnya enak banget. Dan ini tinggal klik F untuk ke looting senjata. Kita maju lagi ke depan. Simpel tutorial, yes. Enak banget ya. Tinggal tembak aja pake mouse kalian. R untuk reload. Seperti biasa. Aiming tutorial, nah ini untuk aim kita guys ya. Kita bisa nyakob disini. Seperti biasa, klik kanan pada mouse ya temen-temen. Setelah itu kita klik pengaturan. Setting. Dan disini kita pake advanced mode ya temen-temen ya. Jadi kita secara manual nyakob dan nembaknya ya. Jangan yang simple guys. Kalau simple gak enak. Kalau simple itu otomatis gitu. Tapi gak mungkin akurasinya mengikuti musuh itu gak mungkin guys. Jadi kita pake liang advanced. Oke, kita maju lagi ke depan. Nah disini kita dapet sniper. Barret kalau gak salah ini. One hit ini guys. Mamam. Mamam. Dan disini ada salah satu senjata yang bisa kalian gunakan. Yaitu senjata nuklir. Yang bisa kalian gunakan. Dan nuklir ini jatuh dari atas pesawat guys. Menuju sasaran yang kita inginkan ya guys ya. Dan ini wow. The best banget. Oke, tutorial pertama kita selesai. Kita confirm aja. Cukup mudah. Ini simple banget untuk kontrol ya. Ini udah sempurna banget. Jadi recommended banget ini emulator. Untuk temen-temen yang pengen main kelabdo di mobile emulator ya guys ya. Kita confirm aja. Disini kita dapet satu set senjata. Ya kita beli maksudnya. M416. M416. Ah ya guys ya. M4 ini M4. Jadi disini kita bilasa pilih equitnya guys ya. Mau pakai sniper atau pakai ripple. Jelas kita pilih. Jelas kita pakai ripple. Kita ganti dengan ripple. Equit. Oke. Jadi untuk pertama kali main kalian hanya tersedia mode multiplayer. Untuk mode battlegroundnya itu terbuka pada level 7 guys. Jadi kalian main aja dulu sebentar. Ketika kalian level 7 kalian akan bisa mainin mode battle royale atau battlegroundnya ya temennya. Dan ini beberapa cuplikan ketika saya nyobain mode deathmatch atau multiplayernya call of duty mobile menggunakan emulator ini ya guys ya. Ayo mari kita saksikan guys. Dan nanti di akhir video saya juga kasih cuplikan beberapa cuplikan ketika saya main call of duty di mode battle royale ya guys. Seru banget. Dan ini recommended dan ini keren banget dan wajib banget kalian coba guys. Terima kasih telah menonton! 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 So guys, bagaimana menurut kalian Call of Duty Mobile ini? Call of Duty Mobile Emulator ini? Jika menurut kalian konten video ini berguna, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa lagi di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! menuduh diri, Assalamualaikum